Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial Cara membuat fanplate yang memperingati hari buku nasional Oke, langsung saja, jadi kita buka Canva ya Jadi bagi teman-teman yang pakai smartphone, silakan buka aplikasi Canva-nya Dan bagi teman-teman yang menggunakan laptop, silakan pergi ke website Canva ya Buka Google Chrome atau Mozilla, kemudian ketikan www.canva.com Ini kita nil-tip saja, canva.com Nah, seperti ini ya Kemudian, create a design Pilih Instagram post ya, yang berukuran 1080x1080 Oke, nah sebelumnya tadi saya sudah buat ya Contoh fanplate-nya, kayak gini Jadi, nanti kita akan buat fanplate-nya seperti ini Nah, ini desain yang sudah saya bikin ya teman-teman Nah, ini yang akan saya ajarkan dengan teman-teman Ya, caranya simple kok Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dulu ya videonya Biar saya bisa buat terus video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi Dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya untuk teman-teman gitu Oke, langsung aja Jadi, pertama itu teman-teman Kita Klik di sini ya Di template dan Ketikan book day Kita Ketikan ini ya, workbook day Carian sini dan Nah, teman-teman bisa lihat ini ya Kalau kita pakai yang ini Ini ada Apa itu Tulisan Pro ya Sedangkan kita pakai kanva yang gratisan Nah, gimana caranya Caranya Ya, bisa kita Desain ya Semirip mungkin kayak gini Gitu Jadi, langsung aja ya Pertama-tama teman-teman pergi ke elemen Kemudian Sini Dan kemudian Cari line Lines Dan kemudian kita klik ini Ini letak di tengah Kecilkan Oke Kemudian lagi ke sini Kita lihat Happy workbook day Happy workbook day Berarti tulisan ya Yang kita perlukan Kemudian teman-teman pergi ke text Dan kemudian add Subheading text Kemudian Happy Happy work Oke Ini kita enter Ini kita enter Kita besarkan Kemudian kita boltkan Ya Nih Kayak gini ya teman-teman Nah Ini bisa kita klik satu kali Kemudian kita pilih ini ya Untuk mengganti tulisan Kita klik ini Nah tinggal dicari aja Tulisan yang teman-teman pengen ya Yang sesuai gitu Nah ini kalau udah sesuai Tapi Kayaknya kurang pas gitu ya Ini coba Kita klik dan Pilih Ini Ya Spacing Dan ini bisa dijauhkan Atau didekatkan ya Ini saya agak jauhkan Dan kemudian untuk Line height-nya Ini saya agak dekatkan Gitu ya Kita klik lagi Dan kemudian Kita tambahkan tanggal di bawah sini Masih di text Kemudian Subheading Klik satu kali Kemudian ini saya read ke bawah Dan Untuk happy workbook day-nya itu Tanggal 23 ya teman-teman 23 April 2021 Oke ini udah selesai ya Oke Untuk selanjutnya Kita tambahkan Gambar ya Disini Bagusnya Gambar buku Atau Gambar orang yang sedang baca buku ya Kita coba aja Tulis read Di elemen ya Bagi elemen tulis read Kita kena enter Nah disini kan ada yang Pro ya Kita pengen carinya yang free Nah jadi teman-teman bisa cari manual Yang free Atau bisa klik disini Ya sudut ini Dan Pilih Affability-nya Set ke free Dan kemudian Apply filters Nah kita coba pakai yang ini aja ya Ini Anak-anak lagi baca buku Kemudian kita Kebawakan ini Tuh Ini kalau Kebesaran Teman-teman bisa dikecilkan ya Caranya Diblok dulu Ini Nah Diblok semuanya Kecuali gambar ini ya Kemudian dikecilkan Tuh Ini ya Ini kita atur lagi Ya intinya teman-teman Boleh berkreasi ya Disini bebas Berkreasi Jangan takut Untuk mencoba Kayak gitu Oke Nah selanjutnya Ininya ya Kita berikan warna Caranya Klik Klik disini ya Di Bagian-bagian Pokoknya bagian Apa tuh Background-nya ini Jangan sampai Klik Gambar atau tulisannya Kalau kita udah klik Pilih disini ya Background color Background color ya Dan pilih Warna yang ingin kita Pakai Itu warna apa Ini bisa juga nih Ditambahkan warnanya Kemudian Kita pilih Warna Warna apa yang bagus ya Warna Merah mungkin ya Oke Nah ini Kita juga bisa Ubah tulisannya ya Jadi warna Kuning Ini tergantung Selera dari Teman-teman Pengennya Dikasih warna apa Tulisannya Ya Dan ini juga bisa Ditebalkan Caranya Klik yang Diklik Ininya ya Apa garis ini Line ini Dan kemudian Klik disini White Kemudian kita Tebalkan sedikit Oke 9 aja ya Cukup Dan kemudian Dikasih warna Warna apa yang bagusnya ya Warna ini aja kali Oke Nah selanjutnya Kita kasih Bintang ya Masih di elemen Ketikan start Dan cari Bintang yang Bagus ya Nah kita Pakai yang ini aja Ini kita Letakkan disini Ini ya Terus kita Pakai yang ini Teman-teman Boleh berkreasi ya Pakai yang lain juga Tidak apa-apa gitu Oke Lebih kurangnya Kayak gini ya Untuk Hasil Desainnya Ini Bisa Diatur-atur Lagi ya Pokoknya Dirapikan Lagi Biar Ngeliatnya Enak gitu Tuh Atau tulisannya Mau diganti Juga bisa ini ya Diganti Misalnya Jadi kayak gini Atau Ini Ini juga bisa Ini tergantung Selera Daripada Teman-teman ya Nih Udah jadi Ya Kurangnya Kayak gini Ini juga bisa Dibesarkan Tuh Atau mau Diubah lagi Warnanya Klik aja Di backgroundnya Ini dan Ini 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 Juga Ini Mau jadi warna Ijau ya Atau biru Ini bagus juga ya Tuh Jadi terserah teman-teman ya Tinggal lagi Jadi kalau mau tambahkan Logonya Silahkan Lihat video saya Yang Di Pojok kanan atas ya Untuk menambahkan logo Atau kalau teman-teman mau menambahkan media sosial ya Nah itu juga bisa lihat di playlist atau Di pojok kanan atas ini ya Untuk menambahkan media sosial Itu videonya sudah saya buatkan ya Tutorialnya Jadi silahkan teman-teman Pelajari Nah kalau udah kayak gini Ini bisa di download ya Download Ini set ke PNG Dan Kemudian klik download Tuh Udah jadi ya Nah Ini bisa di share ke Akun kita Happy World Book Day 23 April 2021 Oke itu aja teman-teman Jangan lupa like and subscribe ya Dan share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax